Oke ini namanya fitting ya mengenal nama-nama fitting ya dari disini ada di kalian yang belum pernah melihat ya disini tapi yang saya coba kan dengan material stainless steel dan jadi ini adalah fleng jadi kalian sering melihat barang ini ya ya jadi ini namanya fleng ya jadi fleng dengan tipe slip on ya SO dan ini adalah fleng dengan tipe ansi ya B16 dengan rating dengan rating 150 ya dua in ansi ya di sini dan ini 304 L ya jadi ini adalah namanya fleng jadi kalau kalian pernah lihat barang ini ini bisa jadi referensi untuk kalian yang sedang belajar memahami tentang fittingnya dan ini adalah ya elbow namanya ya jadi elbow ini ada banyak macemnya ya ada tipe long radius dan short radius ya SR atau LR Hai ini juga materialnya stainless ya dan ini IC ya jadi S304 L disini ini dan ini namanya Union atau orang sering sebut watermore ya di sini jadi watermore fungsinya untuk mengkoneksikan antara dua sambungan untuk mudah maintenance ya makanya dia disebut watermore ya 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 jadi seperti ini jadi disini sebenarnya ada packingnya lagi ya biasanya teflon ptfb di sini Hai Oke Hai kemudian ini adalah T ya namanya T ada banyak juga T itu ada T reducer ada cross T ya dan ini disebut dengan T saja ya jadi dia ada schedule berapa dan banyak macemnya ya Oke dan ini adalah strainer ya strainer fungsinya yaitu ya strainer dia untuk fungsinya ada untuk pembuangan ya jadi yang mana di sini dia ada perforate filternya ya ya yaitu dengan lapisan stainless juga dan dia ada perforate lebih lembut lagi di dalamnya ya jadi susah nggak bisa terlihat jadi contohnya seperti ini ya jadi ada saringannya lagi di dalam perforate ini masih ada lagi mesnya ada lapisannya lagi di sini ya makanya ini disebut strainer yaitu bisa sebagai penyaringnya di dalam instalasi piping ini juga material stainless kemudian ini ada valve ya namanya ball valve ya jadi disini kenapa disebut ball valve ya dia memang bentuknya bol nah dia memang bolnya bisa di open dan close ya ditutup buka-tutup ini ini materialnya 316 ya dan fungsinya untuk menutup saluran air ataupun gas ya Hai jadi banyak macemnya Hai jadi kalian bisa lihat referensinya untuk harganya material ini sangat luar biasa ya jadi apalagi saat ini harganya benar-benar untuk stainless itu semua material steel harganya luar biasa naik tinggi ya jadi dan luar biasa harganya dan ini jadi banyak macemnya ya untuk flank ini kenapa harus pakai ansi kenapa harus pakai jis ya kenapa harus pakai rating 150 set rating 3000 dan macem-macem karena ada spesifikasinya kalian bisa cek pada desain kalian dan dia harus menggunakan apa ya kalian bisa cari literaturnya atau nanti saya akan buatkan tutorialnya untuk berikutnya ya ini bukan tutorial sih lebih ke lebih mengenal apa itu nama-nama dari fitik-fitik ini Oke jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan terima kasih Sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat hai 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 selamat menikmati